Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Disini saya berbagi informasi Di hadapan sahabatku terkait Perkembangan situasi politik Saat ini Saya bacakan dari salah satu Media online yaitu Democracy News.id Democracy.id Dengan judul Wacana Duet Ganjar Anis Siasat Lawang Prabowo Atau Eskenario Belander Wacana Duet Ganjar Prano Dan Anis Baswedan Mencuat mendekati Pendaftaran Pilpres 2024 Ketua DPD Said Abdullah menganggap Kedua toko itu memiliki kekuatan Jika bergabung menjadi satu Said mengatakan Anis tak bisa diremehkan Sebagai salah satu calon presiden Menurutnya sama seperti Ganjar Anis merupakan sosok Pemimpin cerdas Apalagi Jika keduanya bisa bergabung Menjadi satu kekuatan Tentu akan makin bagus Buat masa depan Kepemimpinan nasional kita ke depan Sama-sama masih muda Cerdas dan energi Kata Said Jurubicara Anis Surya Chandra Morespon Positif Wacana Duet Ganjar Dan Anis Menurutnya Ide tersebut sangat baik Dan menunjukkan Kebesaran hati Elit PDIP Yang mempertimbangkan Kepastian pembangunan Ini Ide yang amat Sangat bagus Dan kami menghargai Kebesaran hati Pak Said Abdullah Yang tampaknya Lebih mempertimbangkan Kepastian pembangunan Kedepan dalam situasi Politik yang stabil Kata Surya Selasa 22 Agustus 2022 23 ya 23 Menanggapi wacana ini Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Mitahul Mengatakan Wacana Duet Ganjar Anis Mungkin saja terjadi Apalagi jika Agenda yang didorong Adalah Rekonsiliasi Nasional Anis Selalu Direpresentasikan Sebagai simbol Oposisi Dukungan Bagi Islam Kanan Kuat Kalau Ganjar Kan representasi PDI Dukungan Islam Kiri Juga Kuat Nah Selama Jokowi Ini memimpin Memang Kelumahan Ada di PDIP Ya Kiri ini Jadi ketika Ditanya Untung Saya kira Malah Menguntungkan Kata Adib Saat Dihubungi Selasa 22 Agustus 2023 Adib Menganggap Koalisi dari Ganjar Dan Anis Bisa menjadi Koalisi yang Besar Jika Digabungkan Sehingga Membuat Koalisi Semakin Stabil Menurut Adib Secara Hitungan Matematis Duit Ganjar Dan Anis Juga Bisa Menang Melawan Koalisi Besar Prabowo Sebianto Ia Melihat Dari Sejumlah Sil Surve Yang Sudah Keluar Potensi Merusak Suara Ganjar Dan Anis Direktur Eksekutif Tires Politika Strategis Agus Baskoro Menilai Wacana Duit Ganjar Anis Sebagai Pasangan Dalam Pilpres 2004 Memang Tidak Sepenuhnya Mustahil Namun Ia Menilai Keluang Kedua Sosok Tersebut Dapat Bersatu Memang Relatif Kecil Mengingat Keduanya Selama Ini Kerap Digambarkan Sebagai Sosok Yang Saling Berseberangan Bagaimana Situasi Politik Yang Terus Berkembang Kalau Saya Melihat Disini Kalau Pak Ganjar Pasangan Dengan Pak Adis Saya Sudah Tidak Bisa Bayangkan Itu Karena Kalau Kita Lihat Di Media Media Sosial Ini Media Sosial Pendukung Pak Adis Anti Kepada Pak Ganjar Pendukung Pak Ganjar Anti Kepada Pak Pak Anies Nah Bagaimana Jika Sandainya Pak Ganjar Sama Pak Anies Berpasangan Apakah Mereka Akan Berada Dalam Satu Kelompok Yang Sama Sama Anti Wallah Wallah Kalau Pak Prabowo Merangkul Semuanya Bebas Tidak Kanan Tidak Kiri Bagaimana Nanti Pendukung Pak Anies Kalau Pak Ganjar Berpasangan Dengan Pak Anies Bagaimana Dengan Pendukung Pak Ganjar Jika Pak Anies Pak Ganjar Ini Berpasangan Apakah Tata Bertahan Dipilihannya Atau Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Ini Adalah Bapak Pemur Satu Bangsa Dan Ingat Saudara-saudara Ingat Baik-baik Sebuah Negara Yang Mengelola Sunder Daya Alamnya Sendiri Dengan Baik Dan Benar Maka Bangsa Itu Akan Makmur Rakyatnya Sejahtera Rakyat Jika Sebuah Bangsa Memproduksi Kebutuhannya Sendiri Dalam Negeri Seperti Pabrik Mobil Pabrik Motor Pabrik Pesawat Maka Bangsa Itu Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Rakyat nya Makmur Nah Dari Ketiga Calon Presiden Ini Baik Pak Prabowo Baik Pak Anies Baik Pak Ganjar Hanya Bapak Prabowo Sebianto Yang Selalu Terdepan Berbicara Terkait Masalah Pengodalaan Sumber Daya Alam Dengan Baik Dan Benar Hanya Bapak Prabowo Sebianto Yang Selalu Menyampaikan Di hadapan Kita Bahwa Pentingnya Memproduksi Barang Barang Kebutuhan Kita Di Dalam Negeri Seperti Pabrik Mobil Alustista Dan Sebagainya Kalau Pak Anies Dan Pak Gajar Belum Pernah Saya Dengar Kenapa Jika Seseorang Calum Presiden Berteriak Tentang Sumber Daya Alam Maka Banyak Dimusuhi Oleh Negara Negara Luar Khususnya Negara Negara Yang Negara Negara Asing Yang Ingin Terus Merampok Sumber Daya Alam Negara Yang Yang Ingin Terus Menguras Sumber Daya Alam Kita Dan Tentunya Pasti Ada Pencari Dalam Negeri Ini Untuk Apa Untuk Meloloskan Niat Baik Bangsa Asing Terus Merampok Sumber Daya Alam Kita Pak Prabowo Tidak Anti Asing Tidak Anti Negara Asing Pak Prabowo Hanya Ingin Agar Bisa Bekerja Sama Dengan Negara Manapun Di Seluruh Dunia Ini Yang Tentunya Untuk Keuntungan Sebesar Besarnya Bangsa Indonesia Sekarang Coba Cek Apakah Ganjar Dengan Pak Anies Lantang Berbicara Seberdaya Kalau Tidak Berarti Bagaimana Cara Memakmurkan Rakyat Indonesia Karena Sumber Segala Keadilan Itu Harus Dimulai Dari Kesejahteraan Barulah Merembek Kepada Keadilan Yang lain Seperti Hukum Dan Sebagainya Itu Bawa Presiden 2024 Silahkan Pendukung Pak Ganjar Silahkan Pendukung Pak Anies Pikirkan Baik-baik Bagaimana Kalau Pak Anies Dengan Pak Ganjar Bersatu Mantap Sip Baikkan Videonya Kau Tidak Bersatu Sip Kau Sip Sip